Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, dinyatakan positif terpapar virus corona atau COVID-19. Hal tersebut diketahui setelah Wakil Ketua Dewan Pemina Partai Gerindra ini melakukan swab tes atau tes usap pada hari Senin 7 Desember 2020. Sandiaga Uno mengatakan dirinya melakukan tes usap setelah sang istri lebih dulu dinyatakan positif COVID-19 pada Minggu 6 Desember 2020. Setelah melakukan swab tes pada hari ini di kediaman saya, sebagai tindak lanjut atas hasil positif COVID-19 Nur Asia kemarin, ternyata hasilnya menunjukkan saya juga positif COVID-19. Alhamdulillah saat ini saya dalam kondisi sehat dan tanpa gejala, sama seperti Nur Asia. Mohon doanya untuk kesembuhan saya, Nur Asia dan sekali lagi untuk semua yang berjuang dalam COVID-19. Sulaiman dan penghuni rumah lainnya yang tinggal di kediaman kami Alhamdulillah negatif. Saya bersama istri akan melakukan isolasi mandiri. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu taat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Sandiaga mengatakan setelah melakukan swab test di kediamannya dan sebagai tindak lanjut atas hasil positif COVID-19 Nur Asia kemarin, ternyata hasilnya menunjukkan ia pun juga positif COVID-19. Lebih lanjut, pria yang akrab di sapa Sandi ini mengaku terpapar virus corona dengan tanpa mengalami gejala apapun. Ia pun menuturkan saat ini kondisinya dalam keadaan baik. Ada pun penghuni rumah lainnya seperti anaknya yang bungsu bernama Sulaiman, disebutnya juga sudah menjalani tes usap dan hasilnya semuanya negatif. Hingga saat ini Sandi dan istrinya akan melakukan isolasi mandiri. Tidak lupa, ia pun memohon doa untuk kesembuhannya juga untuk Ibu Nur Asia istrinya dan untuk semua yang berjuang melawan COVID-19. Jangan lupa subscribe ya!